Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Memparekraf Republik Indonesia, Sandiaga Uno, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan mahasiswi di Poltec Par Enhai, Bandung, Rabu 13 Desember 2023. Dalam kunjungannya tersebut, Sandiaga Uno menyatakan apresiasinya terhadap Poltec Par Enhai, Bandung yang telah menerapkan kurikulum internasional dan menghasilkan lulusan yang lebih dari 30% menjadi wira usahawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Salahuddin, Sandiaga Uno, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan mahasiswi Poltec Par Enhai, Bandung, pada Rabu 13 Desember 2023 di kampus Enhai yang berlokasi di Jalan Setiap Budi, Kota Bandung. Sandiaga Uno memberikan materi tentang bagaimana Poltec Par Kemenparekraf mendunia dihadapan ratusan mahasiswa-mahasiswi dan para dosen Poltec Par Enhai, Bandung, baik secara langsung maupun melalui saluran Youtube. Terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, diantaranya mengenai rencana strategis Kemenparekraf pada tahun 2020 hingga 2024, terutama tentang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta tentang peta jalan pendidikan tinggi fokasi Poltec Par Kemenparekraf dari 2019 hingga 2045. Menparekraf tersebut juga mengapresiasi Poltec Par Enhai, Bandung yang sudah menerapkan kurikulum internasional, serta menghasilkan lulusan yang lebih dari 30% diantaranya merupakan wira usahawan. Hari ini saya melihat langsung optimisme dari mahasiswa dan institus akademika konteks Par Enhai, Bandung, yang akan menjadi world class tourism politeknik atau politeknik pariwisata klasnya dengan fokus business modelnya adalah bagaimana pengembangan baik destinasi, maupun peningkatan juga pariwisataan dan tadi secara spesifik kastronomi. Harapannya bahwa kita bisa mencetak banyak peluang usaha dan lapangan kerja, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kerja ini. Sandiaga pun menegaskan Politeknik Pariwisata Kemenparekraf, terutama Poltec Par Enhai, Bandung, berperan penting dalam mencetak SDM unggul di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Karenanya pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Poltec Par tersebut. Apalagi Poltec Par Enhai, Bandung baru saja menerima akreditasi dengan predikat tertinggi yaitu unggul. Di antara semua Poltec Par di seluruh Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Sandiaga Uno pun menyempatkan diri untuk meresmikan kafe milik Poltec Par Enhai, Bandung, yang diberinya nama Cus. Budi Hartati, Bandung TV